25 Mei kan tadi ya? Tahun lalu saya PO-nya. Jadi tahun lalu itu milatnya dilaksanakan secara online. Himpunan mahasiswa... Departemennya apa himpunan mahasiswanya sih? Nah namanya sendiri milat berarti itu memperingati hari jadinya HMBF. Perkenalkan nama saya Akmal Zedan Gimna Setiar dengan NIM-2003432 dari kelas Pendidikan Biologi A 2020. Muhammad Mofal Dafa dari Pendidikan Biologi B 2020. Muhammad Ishan Ramadhan dari Biologi B 2020. Muhammad Raihan Yusuf, kelas Pendidikan Biologi B 2020. Adina Ramadina Alviansyah dari kelas Pendidikan Biologi A tahun 2020. Fendi Bujisa Putri dari kelas Pendidikan Biologi A Angkatan 2020. Hilma Uliya dari kelas Pendidikan Biologi B Angkatan 2020. Halo semuanya, nama aku Nazia Farah Gaitsa. Biasa dipanggil Gaitsa tapi jangan panggil aku Naziha ya. Aku dari kelas A 2020. Maria Yngzli Tasihombing. C20. Nama aku Lutfania dari kelas Pendidikan Biologi A Angkatan 2019. Nama aku Cecilia Tiara dari Pendidikan Biologi A 2019. HMBF itu ya himpunan mahasiswa Biologi Formika ya. Tempat pengembangan diri, juga mencari teman, relasi, dan juga tentunya keluarga mungkin ya selain keluarga yang ada di rumah. Tempat saya pertama kali belajar gitu ya di perkuliahan. Terus tempat pengembangan diri, juga dan tempat mbina, apa ya, konbina. Melatih skill pemimpinan. HMBF itu rumah kedua. HMBF itu berarti luar biasa ya. Karena disini tempat aku belajar sesuatu yang tidak pernah aku pelajari sebelumnya di hidup aku. Bahkan mungkin ya ataupun di kuliah ini juga sesuatu yang berbeda lah yang aku pelajari gitu. Tempat untuk belajar, terus tempat untuk ya kita berbagi pengalaman, terus juga ketemu sama orang-orang yang berbeda-beda gitu ya sifatnya. Terus juga tempat kita cari pengalaman disitu. Arti HMBF buat saya adalah sebagai tempat untuk melatih diri saya, menjadi lebih baik, dan mendapatkan hal-hal baru yang sangat bermanfaat gitu. Tempat untuk menimba pengalaman dan juga menimba ilmu, dan tempat untuk mengembangkan diri, menjadi lebih baik. HMBF buat aku satu kata. Apa ya? Keluarga. Bagi aku HMBF itu adalah keluarga dan tempat kita untuk berpulang. Eh pulang, rumah. Tempat belajar, belajarnya juga bukan belajar tentang akademi aja, tapi non-akademi kayak mungkin personality, kita belajar dari sini. Improvement, kita juga belajar dari sini gitu. Emang tempat kita mengedukasikan diri kita yang bukan di bidang yang formal aja kayak gitu. Buat kita HMBF itu artinya rumah. Ya udah kerasa kayak rumah sendiri ya kak ya. Betul. Keluarga ini tuh kerasa banget. Apalagi kan bisa diperlatihan ya. Betul. Suka dukanya ya banyak ya. Dari awal masuk kuliah yang online itu, ya bisa dibilang kuliahnya awal-awal gak kerasa kuliah lah karena online gitu. Suka dukanya bertemu teman-teman baru gitu ya. Menjalin relasi. Dan dukanya paling kadang apa yang ekspetasi orang harapin ke saya itu mungkin tidak terpenuhi. Untuk sukanya sih ya dapet teman baru terus bisa disebut cita-cita gitu ya masuk biologi dari SMA. Terus kalau dukanya gitu ya ya karena awal masuk online gitu ya. Jadi kayak kurang aja gitu. Dapet pengalamannya kurang gitu. Suka ketemu banyak orang dengan dimensi pengetahuan dan isi kepala yang beda-beda. Dukanya adalah ketika misalnya kita menghadapi satu permasalahan, satu struggle bareng-bareng. Pasti ada kayak sedihnya atau gimana ataupun misalnya menghadapi perpisahan atau segala macem. Kalau sukanya karena ini memang pengen banget gitu ya cita-cita kuliah di jurusan yang aku pengen gitu. Terus kalau misalnya dukanya mungkin nanti pas offline kemarin ya gak banyak momen yang bisa diciptain gitu. Suka dukanya adalah bertemu dengan teman-teman yang berbeda gitu ya. Dari berbagai daerah terus bertemu dengan teman-teman yang mendapatkan informasi-informasi baru gitu dan juga mendapatkan relasi. Suka dukanya itu sukanya kita bisa dapet banyak relasi, bisa punya pergaulan baru gitu dibanding SMA. Dan dengan pergaulan yang lebih heterogen dukanya itu paling kalau misalnya lagi banyak proker dan tugas itu bersamaan. Jadi kayak hektik banget. Sukanya tuh pas ketika kita lagi ngerjain proker bareng gitu kan susah senang bareng-bareng itu tuh termasuk ke ranah kesukaan aku di HMBF sendiri. Kalau dukanya ya karena kita angkatan covid gitu ya jadi jarang banget ketemu dan Alhamdulillah sekarang-sekarang ini baru bisa ketemu. Jadi udah termasuk suka tapi dukanya jarang ketemu. Sukanya mungkin kayak seru gitu ya teman-temannya. Terus kalau dukanya paling kayak tugasnya banyak banget gak sih? Sukanya di HMBF, HMBF kan ya ketemu banyak orang gitu. Maksudnya ketemu relasi baru yang bener-bener ngasih pengalaman, ngasih ya banyak lah ngasih pelajaran gitu. Kita dukanya kalau di HMBF apa? Dukanya kalau di HMBF untuk aku banyak tugas ya. Gak ada sih sebenernya gak berekspetasi apa-apa sih soalnya dari awal emang bukan kesini gitu tujuannya. Expektasi mungkin seperti kayak dulu waktu masuk SMA ada OSIS gitu ya. Jadi waktu masuk kuliah tuh oh HMBF tuh kayak OSISnya deh gitu. Tapi mungkin ternyata setelah masuk oh ini jauh lebih kompleks, jauh lebih beda dan ternyata beda banget gitu sama apa yang aku pernah bayangin sebelumnya. Pas awal gak berekspetasi banyak cuma sama kayak yang sebelumnya aku ngira kayak oh masuk ke HMBF masuk ke BEM itu mirip kayak OSIS gak jauh beda. Ternyata lebih complicated dari OSIS gitu. 25 Mei kan tadi ya? Tanggal 25 Mei ya? Tanggal 25 Mei. 25 Mei yang ke-66. HMBF ulang tahun itu tanggal 25 Mei. Yang ke-66. HMBF itu ulang tahun tanggal 25 Mei. Ulang tahun yang ke-66. Ya acara Milad yang saya tahu peringatan ya. Peringatan hari lahirnya himpunan mahasiswa. Eh departemennya apa himpunan mahasiswanya sih? Milad karena namanya sendiri Milad berarti itu memperingati hari jadinya HMBF. Tahun lalu saya PO-nya. Nah ya jadi tahun lalu itu Miladnya dilaksanakan secara online dengan mengundang satu narasumber alumni kita dari Kolongsa dari 2016. Yang juga banyak sekali mengundang akang teteh alumni dan juga kakak-kakak tingkat mahasiswa aktif gitu ya. Dari tahun 2018, 2017 dan atas-atasnya lagi. Serta mahasiswa aktif juga di angkatan 2020 untuk sama-sama kita bertemu di Zoom. Biasanya sih yang aku tahu acaranya tuh isinya temuk kangen ya, temuk kangen alumni. Selatu rahmi. Harapan untuk HMBF semoga generasi penerus-penerusnya kebawah selalu bisa meneruskan semangat yang selalu diciptakan, yang selalu sudah dimulai dari angkatan-angkatan atasnya untuk selalu bisa memajukan dan membuat HMBF ini jaya-jaya-jaya. Harapan untuk HMBF selanjutnya, semoga HMBF itu bisa menjadi tempat yang skill improvement dan mind improvement yang jauh lebih baik, lebih hebat dalam mengembangkan diri seseorang dan skill seseorang gitu. Dan orang-orang yang di HMBF juga harus sadar bahwa untuk mencapai improvement tersebut kita gak bisa disuapin, tapi kita juga harus nyari untuk improve-nya sendiri seperti itu. Harapan aku untuk HMBF selanjutnya, semoga teman-teman dari anggota BEM HMBF bisa merasakan bahwa HMBF ini adalah tempat mereka berpulang atau rumah baik bagi mereka. Harapannya semoga ke depannya tentunya HMBF itu bisa tetap menjadi wadah untuk kita berkembang dan prokernya juga bisa lebih baik lagi dan bisa terasa manfaatnya langsung ke warga gitu. Untuk HMBF harapan saya adalah untuk menjadi himpunan yang lebih baik dari sebelumnya dan untuk angkatan yang sebelumnya bisa mendorong semangat gitu untuk angkatan-angkatan selanjutnya. Harapannya bisa terus menjadi tempat belajar, bisa terus tempat mencari pengalaman dan bisa bertemu sama orang-orang banyak, bisa kenal sama mereka semua. Harapannya semoga HMBF lebih baik lagi dan lebih sejahtera. Menjadi tempat orang untuk kembali dan untuk belajar sehingga menjadi lebih baik. Makin jaya ya, semoga makin jaya. Bisa lebih baik lagi. Selamat ulang tahun HMBF! Mohamad Rayhan Yusuf! Apa sih? Aku tak kayaknya salah aja. HMBF buat kamu katanya artinya apa? Rumah. Kenapa aja di kamu yang wawancara ya? Harus satu-satu. C20. Berarti biologi C. Muri. Lu kenapa sih? Aduh, boleh di-cut dulu, Pak. Apa ya? Ya kan tadi aku udah bilang C. C kan mana-mana perutnya murni ya. Ulang, boleh nggak? Seberapa tahu aku? Aku Kadif Sospolnya. Aku penyelenggara Mirat HMBFnya. Aku SC-nya. Suka dukana naunya? Jadi KBM. Dukanya di KBM. Ekspektasinya apa ya? Asia jatuh. Menggantikan rezim. Eh, sias. Karikor. Saya barah sedang aku cek kameranya. Aku sukanya, kamu dukanya ya. Boleh. Mari aja. Ahem. Haha, capek banget. Ah, foto postingannya dengan yang aslinya berbeda. Arti HMBF buat aku itu karena ada di biologi UP. Tapi kan pasti ada HMBF karena ya boleh di-cut gak sih ngomong apa gue? Ada banyak perbedaan tapi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oh bukan. Kurang lebihnya. 25 Mei kan tadi ya? Iya. Balik gak tuh? Yang sekarang tuh berapa? 60 tahun betul kan? Psft, 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 psft. 60 tahun kan? Oh iya. Ya, 66 tahun gitu. Udahlah, udahlah, udahlah. Katanya yang akmal mau gak usah ada yang bagian itin saya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah, udah. Sub indo by broth3rmax